Saya paling suka sama yang namanya Simplicity Apalagi smartwatch untuk dipakai sehari-hari Kenalin, ini dia Nothing Watch Pro Smartwatch ini sudah saya gunakan sekitar 1 minggu lebih Dan ini dia kelebihan serta kekurangan yang saya dapatkan dari smartwatch Nothing Pro Biasa kalau belakangnya sudah ada nama Pro, pasti keren ya guys Dari desain ini simple, build quality solid, nyaman ketika dipakai atau digunakan Materialnya juga bagus, dia bukan dari plastik ya Dia ada lubang speaker dan mic Langsung aja saya tes untuk fitur bluetooth callnya Fitur bluetooth call ini saya sambungkan melalui whatsapp call di iOS Ini bisa untuk mengangkat telepon langsung dari panggilan whatsapp call Tetapi untuk kontak saya lihat ini masih muncul nomor pemanggil aja ya Sepertinya harus di save di kontak aplikasinya Notifikasi masuk seperti chat, whatsapp dan lainnya Kita bisa lihat untuk fontnya ini bagus guys Ukurannya sedang, masih bisa terbaca dengan jelas Dia tidak terlalu kecil juga tidak besar sih Rapi aja lihatnya Strapnya bagus, nyaman Ukurannya ini saya ukur strapnya 22mm Kalau dipakai ketika dimasukin itu strapnya bagus ya Lancar, tidak terlalu susah Cukup smooth Biasanya kalau yang model strap seperti ini Agak ribet, susah ketika dimasukin ke dalamnya ya Untuk ketebalan smartwatchnya ini saya ukur Dia pinggirnya ini 11mm lebih Untuk lebar dari case nya adalah 40mm Gak terlalu besar ya Bagian locknya ini sekitar 47mm Lumayan besar Dan beratnya ini menurut saya cukup ringan guys Dia hanya 47 gram aja Saya sangat suka untuk memakainya sehari-hari menjadi daily driver saya Menggantikan si HB 8 Emang sih ini ukurannya agak besar Tapi enak aja gitu guys Nyaman ketika dipakai Ringan Kualitas layarnya yang saya suka Ini bagus guys Smooth Ringan Seperti smartwatchnya ringan Sensitifitasnya juga bagus Ketika lengan diputar ini raise to wake ya Maksudnya langsung dia menyala guys Untuk layar ukuran displaynya ini cukup besar 1,96 inch Dengan AMOLED screen Resolusinya 410 x 502 pixel Wow lumayan besar ya pixelnya Untuk kecerahan brightness bisa sampai 600 lebih nits Untuk fps layarnya 58 fps ya Gak sampai 60 Tapi ini menurut saya udah bagus loh guys Dia ringan dan smooth banget Daya tahan baterainya juga ini bagus Menurut saya awet Ketika AOD atau always on displaynya ini saya aktifkan Baterainya bisa bertahan lebih dari 2 hari loh guys Mantap banget Jarang-jarang ketika always on display itu saya aktifkan Smartwatch itu bisa bertahan lebih dari sehari ya Baterainya biasanya agak boros Tapi ini udah cukup awet Untuk always on displaynya sendiri ini kita bisa setting Dengan aktifasi cerdas atau terjatwal Jadi ada 2 model Watch face pilihan dari smartwatchnya ini gak terlalu banyak Saya lihat dan dia hanya bisa menyimpan 1 tambahan watch face Yang kita bisa install dari aplikasinya Disimpan di smartwatch ini Kita bisa unduh watch face tambahannya dari aplikasinya Nama aplikasinya adalah cmfwatch Kita bisa download dari playstore maupun dari appstore Ini saya menggunakan appstore Kalau saya pakai di lengan saya yang ukuran lingkar ini 16 cm Lumayan kurus ya Saya yang kecil Ini strapnya nyaman banget guys Dia lembut, lentur Tapi tidak lentur banget Ketika diselipin ke dalam itu strapnya cepet ya Atau smooth gitu masukinnya Gak susah Lalu untuk ketebalannya sendiri Menurut saya sih ini udah cukup lumayan tebal ya Walaupun tadi di ukuran speknya itu gak terlalu tebal banget Yang saya suka dari smartwatch ini yaitu simple nya guys Terlihat simple banget Di bagian case dia hanya ada satu tombol fisik Speaker dan juga tidak ada tombol lainnya Untuk layar juga terlihat datar Ada cekungan dikit di bagian pinggir case nya Ketika always on display nya aktif Saya coba raise to wake Ini langsung bisa menyala ya Mantep Untuk analog detik watch face nya juga menyapu Mantep juga nih guys Jadi kalau buat kamu yang suka dengan watch face detik analog nya menyapu Ini oke banget sih Fitur dari nothing watch pro Yang kalian suka tanyakan Smartwatch GPS di harga 1 jutaan Mungkin ini bisa jadi jawaban Dia sudah mendukung building GPS di smartwatch ini ya Untuk mode olahraganya juga cukup banyak Dia ada 100 lebih pilihan mode olahraga Untuk di bagian bawahnya ini kita bisa pilih untuk yang lainnya Tapi kita harus hubungkan ke aplikasinya guys Fitur lainnya seperti heart rate Udah pasti ada ya Dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan Lalu juga ada oksigen darat Atau yang biasa disebut adalah SPO2 Untuk SPO2 kita harus pencet ukur ya Sentuh bagian ukur Oksigen daratnya dia tidak berjalan dinamis Hanya berhenti aja Sekali muncul aja ya Lalu fitur untuk sleep data Saya pernah pakai sekali ya Dan sleep datanya ini menurut saya kurang akurat guys Jauh banget dari kata akurat ya Saya tes pakai dan saya cocokkan ke bagian aplikasinya Datanya kurang detail Disini juga ada fitur stress level Music bluetooth Disini kita lihat untuk tampilan UI nya cukup lengkap Ada pengaturan suara di bagian bawahnya Remote kamera tersedia Cuaca Lalu ini pernafasan adalah breath Stopwatch Timer Alarm Center Find phone juga tersedia Di pengaturan kita lihat Tampilan aplikasi atau tampilan view UI Yang biasa saya sebut ya Dia ada dua tampilan view UI Yang model default Atau yang tampilan key seat Untuk tampilan kecerahan Kita bisa lihat Screen time off nya ini bisa di setel secara otomatis Atau 20 detik lamanya Gak terlalu lama banget sih Kemudian wajah jam tangan AOD Atau always on display Kita lihat Dia ada banyak pilihan always on display ya Tapi menurut saya untuk AOD nya sendiri Terlihat biasa aja sih Cuma membedakan dia punya warnanya aja Terlalu simple sih ini menurut saya ini smartwatch ya Untuk haptic feedback nya ini Kita bisa atur standar kuat dan di off-in Alias getaran ya Haptic itu Untuk bahasa pilihannya ini gak terlalu banyak Kalau saya lihat ya Yang saya suka selanjutnya ada di bagian tampilan menu shortcut Kalau kita slide ke bawah secara perlahan Ini bisa seperti bayangan gitu ya Shadow Atau pokoknya keren lah untuk transisinya ya Perpindahan layarnya Mungkin ini smartwatch karena saking simple nya ya guys Jadi berasa nih UI nya bener-bener ringan Mantep Transisinya juga smooth Gak ada lag sedikit pun Walaupun dia punya layarnya besar Tapi menurut saya untuk bezelnya ini masih agak tebal ya Kiri kanan atas bawahnya Memang sih dia punya bezel simetris Dia sudah building GPS Layar AMOLED Tampilannya keren Unik Ringan Dan simple Serta dia ada aplikasinya sendiri Walaupun memang gak perfect ya Ada kekurangannya Untuk link pembelian nanti Kalau ready Barangnya saya akan sertakan di kolom deskripsi Kalau baru-baru ini saya cek sih Ini stoknya kosong guys Alias Goib Wow Ini smartwatch sih Mantep banget sih emang Kalau di harga 1 jutaan Menurut saya 1 juta kecil ya Ini cukup recommended guys Oke mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan Kelebihan dan kekurangannya Nothingwatch Pro yang sudah saya gunakan Ini sekitar 1 minggu lebih ya Yang menjelang 2 minggu lah Dan seperti biasa Setelah review Produk semangus ini Saya akan jual kembali di lapak saya Linknya juga saya taruh di deskripsi video Terima kasih banyak Buat yang sudah menonton Saya Freddy Dan nantikan video saya selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.